Intro Aku diajak panen bandeng Ini sih ajakan yang tidak akan aku tolak Ayo langsung nyumbur aja Intro Kolam seluas ini bisa menampung 700 ekor bandeng Wih, oke yo Di daerah Maros dan Pangkep ini Banyak kolam atau empang yang membudidayakan bandeng Budidaya bandeng biasanya dimulai saat musim kering Panen bisa dilakukan setelah 5 bulan Bisa dilakukan bertahap atau panen total Biasanya sih tengkula atau calon pembeli datang langsung ke empang Tapi bandeng yang kutangkap ini sudah 7 bulan Ada alasannya lho Beberapa waktu yang lalu Hujan sempat menguyur daerah Sulawesi Selatan Dan membuat bandeng di daerah ini Hanya terbawa banjir Daripada rugi Sisa-sisa bisa dipanen lho Bang, banyak bang Banyak sekali Yuk pulang lho Kampaknya Kampang lho Aku baru Onuk tres Oh iya, sebelum diolah, bandang harus dibersihkan sisik, curuan, dan kotorannya ya. Kata Kak Susan, bandangnya akan diolah jadi sajian kasmakasar, namanya ikan palumara. Kuliner ini bercita rasa pedas dan asap. Bumbunya terbuat dari bawang putih, bawang merah, cabai rawit, gula merah, garam, kunyit yang dihaluskan. Duh, ini bumbunya, Duh. Oh iya, Kak. Bumbu ikan palumara ditumis dengan api sedang. Untuk mengurangi aroma amis ikan, bisa ditambahkan kunyit, tuh. Nah, rasa pedasnya, ya sesuai selera saja. Kalau aku sih, pedasnya pakai banget. Setelah itu, baru ikan dimasukkan. Oh iya, air yang ditambahkan sebaiknya agak banyak, supaya ikan terendam dan bulu meresap sampai ke daging ikan. Biar lebih segar, bisa pakai irisan tomat. Wah, dari aromanya saja, sudah kebayang enaknya. Aku jadi tak sabar ingin mencicipi. Terima kasih telah menonton! Akhirnya, lelah seharian menangkap bandeng, terbayar dengan kelesakatan ikan palumara ini. Rasa pedas dan segar bumbunya, meresap masuk sampai ke dagingnya. Kayaknya, aku bakal nambah nih. Ayo nambah lagi. Oh iya, bandeng yang diolah dengan direbus, jauh lebih baik ketimbang digoreng lho. Isinya juga tetap terjaga. Ada protein yang membantu menyegarkan otot dan memperkuat daya tahan tubuh. Ikan bandeng juga, punya zat besi yang bagus untuk mencegah anemia. Duh, tolong kau kupas kelapanya ya. Oh iya kak. Dan parut juga. Oh iya, iya, iya. Hampir semua bagian kelapa dapat digunakan. Kali ini, yang diminta kearirin, daging buahnya. Tepung beras harus disangrai agar tetap kering. Jadi, saat dijadikan adonan, tidak mengumpal atau susah larut dalam adonan. Kak, ini kak, portan kelapanya kak. Oh iya, langsung sangrai abadul. Ternyata, kelapa parut akan diolah menjadi baru asa. Kue tradisional khas pangkep. Setelah diparut, kelapa harus disangrai dahulu. Terima kasih telah menonton. Oh iya kak. Kue baru asa berbahan dasar kelapa. Tepung beras dan telur. Telur yang dipakai, biasanya telur bebek. Terus dicampur gula dan pengembang. Lalu dikocok hingga mengembang. Jadi kak, portan kelapanya sudah matang. Oh iya, makasih dong. Oh iya kak. Kak Su, tolong tumbuknya. Kelapa ditumbuk supaya minyaknya keluar dan memberi aroma khas. Kelapa dan tepung kemudian dicampur ke adonan telur. Terus diaduk sampai kalit. Terus diaduk sampai kalit. Cara membuat kue baru asa masih sederhana. Biasanya memakai dua tungku. Satu tungku untuk memanaskan tutup. Tungku lainnya untuk memanaskan nampan berisi batu-batu kecil. Cara kerjanya mirip oven. Bisa mengunci panas dan membuat makanan matang sampai ke bagian tengah. Sebelum membentuk adonan, tangan harus dilapisi tepung beras supaya tidak lengket. Setelah dibentuk, adonan diletakkan pada lempengan besi yang sudah diolesi minyak. Kemudian lempengan dipasang di atas nampan. Nah, batu di atas nampan inilah yang akan membuat panasnya menyebar dan menyegah kue gosok. Selanjutnya, diberi penutup dari geraba yang sudah dipanaskan. Kue mendapat suhu yang pas dari bawah dan atas. Terima kasih telah menonton! Kue baruasa cocok buat cemilan teman minum teh atau kopi. Biasanya, kue ini disajikan dalam acara-acara besar seperti lebaran, panen padi, dan pernikahan. Oh iya, rasa manis kue ini tidak hanya dari gula pasir, bisa juga diganti gula aret.